Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku, Natasha Lyotania. Episode kali ini, Daily Lifestyle akan menyubuhkan beragam informasi menarik seputar dunia lifestyle dan fashion yang bisa jadi inspirasi kamu penonton setia Daily Lifestyle di rumah. Viewers, sajian pertama tentang ajang Mrs. Worldwide yang digelar di Indonesia. Ajang yang diikuti para wanita menikah ini merupakan yang pertama digelar di tanah air. Beberapa waktu lalu hadir 20 finalis Mrs. Worldwide Indonesia serta dewan juri yang diketuai oleh model senior Oki Asokawati dalam sebuah press conference di Jakarta. Viewers lebih jauh soal ajang Mrs. Worldwide Indonesia berikut tayangan lengkapnya. Viewers, untuk pertama kalinya ajang Mrs. Worldwide Indonesia digelar di tanah air. Penyelenggaraan event ini dalam rangka mewujudkan impian dan keinginan para perempuan Indonesia yang telah menikah namun tetap dapat berkarya melalui ajang kontes perempuan Indonesia dimana bukan hanya menampilkan kecantikan fisik namun juga kecantikan dari dalam lewat talenta dan kepedulian para kontestan serta dipadu dengan rasa cinta budaya Indonesia lewat penampilan para kontestan. Beberapa waktu lalu pihak penyelenggara Yayasan SK sebagai pemegang lisensi acara Mrs. Worldwide Indonesia para juri yang diketuai oleh Oki Asokawati dan 20 orang finalis Mrs. Worldwide 2022 hadir dalam sebuah press conference di Jakarta. Acara Mrs. Worldwide Indonesia ini untuk mendukung para-para ibu-ibu perempuan-perempuan yang ingin tampil dan juga berkreasi berkreasi di acara ini saya melihat semua para finalis ini sangat antusias, semangat dan juga mereka sudah melakukan berbagai pelatihan dan kursus tentunya yang dengan talent-talent mereka dan juga mereka sendiri juga sudah melakukan research bagaimana menjadi pemenang di acara beauty pageant. Penilaian kita itu penampilan di 30% tentunya dan selebihnya itu mungkin dari background, dari pendidikan, dari knowledge dan juga dari wawasan ilmu mereka seperti itu. Harapan saya, harapan Yayasan SK juga tentunya kita akan membawa para pemenang Mrs. Worldwide Indonesia dan juga 20 finalis dengan secara rutin melakukan bakti sosial dan juga pengobatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Di mana pada kesempatan pagi hari ini kami memperkenalkan 20 orang finalis yang telah kami seleksi untuk meneruskan di ajang lomba ini untuk dipilih pemenangnya. Acara hari ini puji Tuhan Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan menyenangkan dan mengembirakan buat semuanya. Dan ke 20 orang finalis ini saya sungguh bangga menjadi salah seorang juri karena akhirnya kami berhasil memilih 20 orang perempuan Indonesia yang bukan hanya oke penampilannya ya. Karena ini sudah Mrs. ya jadi memang kategori penilaian fisik tidak menjadi penilaian utama tetapi mempunyai personality dan karakter yang sangat membanggakan dan bisa menjadi inspirasi bagi wanita-wanita Indonesia yang lainnya. Ajang Mrs. Worldwide Indonesia 2022 mendapat respon positif dari masyarakat terbukti dari ratusan formulir yang masuk ke pihak panitia penyelenggara. Kemudian penyelenggara bersama dewan juri secara selektif dengan berbagai pertimbangan akhirnya memilih 20 perempuan Indonesia yang masuk sebagai finalis Mrs. Worldwide Indonesia 2022. Menurut saya acara Mrs. Worldwide ini sangat bagus sekali ya bisa menjadi wadah bagi kami wanita-wanita yang sudah menikah dan mempunyai anak yang ingin mewujudkan mimpinya waktu muda akhirnya kesampaian bisa mengikuti acara Beauty Pageant. Dan semoga bisa menginspirasi wanita-wanita yang melihat kami wanita-wanita yang sudah menikah ingin juga seperti kami dan juga berani untuk mewujudkan mimpinya sendiri. Harapan saya tentunya adalah menjadi pemenang ya untuk Mrs. Worldwide Indonesia yang pertama dan juga akan menjadi wakil Indonesia di Mrs. Worldwide Global. Terima kasih. Menurut saya ajang Mrs. Worldwide ini sangat amat membantu para perempuan Indonesia yang ingin lebih berkarir lagi di kemudian hari dan ini mencerminkan bagaimana partisipasi wanita di kemudian hari akan lebih ditonjolkan lagi. Karena kita tahu bersama keluarga berasal dari ibu yang akan selalu men-support anak-anaknya dan perempuan Indonesia adalah perempuan-perempuan yang sangat amat berprestasi di bidangnya masing-masing dan saya berharap dengan ajang ini akan menambah perempuan-perempuan melahirkan perempuan-perempuan baru yang bisa berdedikasi untuk bangsa Indonesia. Persiapan sendiri saya mengikuti jadwal dari Mrs. Worldwide 2022 yang pasti harus stay fit ya karena jadwal padat dan kita tetap kerja gitu kan tetap ngurus anak jadi ya stamina yang harus tetap dijaga sih. Yang menariknya ke 20 finalis Mrs. Worldwide 2022 berusia 35 sampai 59 tahun ini memiliki profesi dan kerja dari berbagai bidang mulai dari ibu rumah tangga, pengusaha, dokter, notaris, pengacara dan lain-lain. Pendapat saya tentang acara hari ini, acara ini seperti tadi disebutkan oleh ibu ketua dewan juri, ibu Oki, acara ini adalah pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Saya menurut saya sangat-sangat baik karena selama ini ibu-ibu tidak mendapatkan ajang untuk lebih meluangkan diri atau mengekspresikan diri bahwa ibu-ibu ini dengan usia yang seperti ini, yang sudah selanjut pun bisa berkreasi, bisa berkarya, bisa do others, bisa seperti yang muda-muda, tidak kalah dengan yang muda-muda. Dengan ajang ini saya bisa belajar dengan 19 ibu yang lainnya yang dengan background yang sangat-sangat hebat, ada dokter, ada psikiatris, ada macam-macam-macam. Dan tentunya buat saya sangat berguna untuk kehidupan saya yang lebih baik dan tentunya saya bisa berbagi atau sharing apa yang saya punya, apa yang saya pernah dapatkan selama ini. Siang itu mereka semua terlihat cantik dengan riasan wajah dari MAC Cosmetics dan begitu bersemangat mengikuti rangkaian tahapan dalam ajang Mrs. Worldwide Indonesia 2022 ini. Bentuk dukungan MAC, kita sebagai sponsor makeup untuk para finalis supaya hasil makeupnya, supaya untuk hasil looknya itu lebih cantik gitu kak. Untuk para finalisnya sendiri untuk makeupnya memang dasarnya udah cantik ya, jadi kita juga tampilnya supaya lebih cantik lagi dan pastinya untuk hasilnya itu lebih cantik yang glamour gitu loh kak. Kalau untuk warna-warnanya sendiri kita menggunakan warna-warna pastel sama warna-warna bergendi. Jadi untuk apalagi kalau misalkan bagian mata, nah kita lebih menonjol di bagian mata yang looknya itu lebih cantik. Kalau untuk warnanya pasti ada beda, paling untuk kita tambahin sedikit glitternya lebih terlihat lagi, lipsticknya kita bikin lebih kayak bold lagi sama lebih terang. Usai mengikuti press conference, ke-20 finalis Mrs. Worldwide Indonesia 2022 ini kemudian menjalani kegiatan berikutnya, yaitu for a session. Mereka tampak sangat menikmati aktivitas yang satu ini, di mana para wanita cantik ini tampak begitu luwes dan rileks melakukan pose sesuai arahan pengarah gaya dan fotografer. Saya suka akan tantangan, terus terang ini mengajarkan saya untuk berani keluar dari comfort zone saya, dari aktivitas saya sehari-hari. Dan saya berharap dengan ikutnya kegiatan ini, saya akan mendapatkan banyak pengalaman dan memperluas jaring pekerjaan. Harapan saya, dengan saya mengikuti kegiatan ini, paling tidak saya bisa menginspirasi untuk ibu-ibu di luar sana. Yang kemungkinan mereka masih ada mimpi untuk menjadi Mrs. Worldwide, mereka bisa mengikuti ajang serupa di event kontes kecantikan seperti ini. Sudah pasti atas dukungan dari keluarga, terutama suami yang mendukung 100%, kemudian komunitas-komunitas saya, komunitas saya, ada komunitas perempuan plus talibudaya, dan kebetulan karena saya juga istri seorang dokter, ada komunitas ikatan istri dokter Indonesia yang begitu men-support kegiatan ini. Motivasi saya adalah untuk merepresentasikan wanita Indonesia, khususnya ibu rumah tangga, di dalam mengikuti event ini. Harapan saya secara pribadi yang pasti menang ya, terus mempunyai wawasan lebih luas, terus mempunyai link, dan kita memiliki empati yang besar terhadap lingkungan sekitar. Motivasinya, walaupun kita sudah ibu-ibu, tetap harus semangat, tetap harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, rasa sosial yang tinggi, membantu sesama. Terus, khususnya dalam rumah tangga kita, mendidik anak-anak kita, memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang berguna, menjadi anak-anak yang berguna bagi banyak orang. Itu sih. Prestasi yang luar biasa untuk saya, bisa ikut terjun langsung di dalam acara ini. Saya bisa berkenalan dengan banyak orang, saya bisa mengambil ilmu yang sangat banyak dari ajang ini. Dan saya yakin dan percaya dengan adanya ajang ini, bisa untuk menjadikan kita wanita Indonesia, bukan hanya sebagai wanita biasa, tapi bisa mandiri, bisa lebih baik, dan pastinya bisa membanggakan bukan hanya di keluarga, tapi juga di mancanegara, khususnya Indonesia. Pasti akan terbanggakan. Motivasi saya yaitu, saya ingin semua wanita Indonesia menjadi kuat. Jadi, banyak sekali orang sudah bilang, kalau sudah menikah, udah deh di rumah aja. No. Saatnya kita mengekspresikan diri kita, kita punya suara, kita harus menyuarakan apa yang ada di benak kita, menjadi visi dan misi kita untuk membuat Indonesia lebih maju. Harapan saya dalam mengikuti pageant seperti ini, yaitu, saya ingin semua wanita Indonesia, terutama yang sudah melahirkan atau mempunyai anak, agar lebih berani untuk mengekspresikan diri mereka, dan juga lebih self-confidence, dan kita sebagai wanita harus menjadi wanita yang kuat. Harapan saya dalam mengikuti Mrs. Worldwide Indonesia, saya ingin supaya semua wanita Indonesia bisa untuk lebih percaya diri, mengekspresikan dirinya, membuktikan bahwa kita bisa menjadi wanita yang pintar, dan juga bisa merawat anak di saat yang bersamaan, dan juga kita bisa mengekspresikan apa yang ada dalam diri kita, visi dan misi kita, kita bisa suarakan. Viewers, salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan, para finalis Mrs. Worldwide Indonesia 2022 adalah melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Republik Indonesia. Pada kesempatan itu, para finalis yang didampingi, para juri disambut langsung oleh Menteri PPPA, Igusti Ayu Bintang Darmawati. Tentunya yang pertama, saya menyampaikan apresiasi ya kepada Yayasan SK yang menyelenggarakan misis ini, karena kalau kita lihat, ini kan yang pertama ya dari usia perempuan-perempuan usia 35 sampai 60 tahun ya. Nah ini, kemudian kalau dari diskusi tadi, saya melihat dari latar belakang mereka yang berbeda-beda, sukses ada di bidang entrepreneur, ada yang kesehatan, kemudian ada yang usaha yang lainnya, itu kan ini suatu kebanggaan kami di Kementerian ini karena melihat perempuan-perempuan yang hebat dan luar biasa. Mudah-mudahan dengan latar belakang dari ibu-ibu yang masuk finalis ini, ini bukan pertemuan akhir ya, tapi ini menjadi pertemuan sinergi atau kolaborasi ke depan yang kita lakukan dengan Kementerian, dan mereka ini, perempuan-perempuan ini bisa menjadi ibu-ibu ini, bisa menjadi kekuatan kami di Kementerian ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, isu-isu yang sangat kompleks terhadap perempuan dan anak di Indonesia ini. Kesempatan untuk bertemu langsung dan bertukar pikiran dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentu saja menjadi pengalaman tersendiri bagi ke-20 finalis Mrs. Worldwide ini. Iya, saya bersyukur sekali dan berterima kasih kepada Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bu Bintang, bahwa di tengah kesibukan yang demikian padat begitu agendanya, mau menerima para finalis Mrs. Worldwide Indonesia ini. Dan tadi kami mendengar sendiri bagaimana beratnya kerja yang harus dipikul oleh Kementerian ini terkait dengan perlindungan anak maupun perlindungan perempuan. Oleh karenanya, kami tadi sudah sepakat bahwa pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama, bukan pertemuan yang terakhir bukan, ini adalah justru pertemuan yang sebagai awal untuk dilakukannya kolaborasi di kemudian hari terkait dengan keberadaan para finalis Mrs. Worldwide ini untuk membantu program-program di Kementerian ini agar daya dorong Kementerian ini untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu lebih tersosialisasikan dengan baik. Karena ketika para perempuan bekerja bersama, ketika para perempuan melakukan kolaborasi, menjadi suatu gerakan, insya Allah kementerian lain yang menjadi bagian eksekusi dari pemberdayaan perempuan dan anak ini itu bisa terlaksana dengan baik. Iya, saya juga cukup berbangga dengan keterlibatan beberapa para finalis mengemukakan pendapatnya. Saya yakin pasti dari mereka semua ingin berbicara tapi karena keterbatasan waktu, jadi tadi beberapa diberbicara tapi mereka beberapa yang berbicara itu betul-betul memperlihatkan bahwa mereka memahami betul mengenai masalah perempuan ini. Saya selaku Ketua Yayasan SK, saya sangat berterima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah menerima 20 finalis Mrs. Low White Indonesia ke kantor dan mendengar arahan dari Ibu Menteri. Dan tentunya tadi kami sangat tersentuh dan juga sangat terharu juga dari arahan Ibu Menteri yang ternyata terlalu banyak kasus dari perempuan-perempuan Indonesia yang ada di kota maupun yang ada di daerah-daerah terpencil yang sangat prihatin kondisinya. Dan tentunya itu sebagai PR dari kami sebagai perempuan-perempuan Indonesia. Dan tentunya dari ajang Mrs. Low White ini tentunya harapan saya juga dan harapan dari 20 finalis tersebut akan memberikan yang terbaik untuk perempuan-perempuan Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Viewers, acara Mrs. Low White Indonesia 2022 ini akan disiarkan secara langsung jam 7 sampai 9 malam di Lifestyle & Fashion Channel yang bisa disaksikan melalui MNC Vision Channel 90, KVision Channel 18, MNC Play Channel 90, atau streaming melalui Vision Plus. Adapun malam final, Mrs. World White 2022 akan digelar tanggal 23 September 2022 dan akan menampilkan Diva Chris Dayanti dan Novia Bahmit serta acara dipandu oleh Tommy Cokro dan Natasha Manuela. Nantinya pemenang pertama dari acara Mrs. World White 2022 ini akan dikirim ke Singapura untuk mengikuti kontes berskala internasional yang diikuti oleh 60 negara, yaitu Mrs. World White 2022 pada tanggal 26 Oktober 2022. Sedangkan pemenang kedua akan dikirim ke ajan serupa yaitu Mrs. Globe Universe tahun depan.